selamat menikmati 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 Allah tidak menerima salat salat salam diantara kamu apabila berhadas sehingga dia berudut jadi wajib berudut ini artinya selamat menikmati Allah tidak terima salat 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 salam diantara kamu kalau dia berudut Allah yang berudutut Allah yang berudutut maka Allah akan terima salatnya jadi kalau dia berudutut jadi kalau dia berudutut baru Allah terima kalau dia tidak berudutut sekalipun anak kita masih kecil wajib udah tamis tidak bisa kita bilang sudah tidak apa-apa anak kecil jangan tidak boleh mesti kita suruh wudut kecuali atas orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci maksudnya apa enggak bisa wudut enggak bisa tayamun itu alat bersuci tayamun sama wudut dia enggak bisa wudut enggak bisa tayamun enggak bisa namanya orang ini orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci bagaimana dia orang yang tidak mempunyai alat dua bersuci maka dia salat fardu enggak boleh salat sunat salatnya pun lehormatil wakti untuk menghormati waktu jadi orang yang mempunyai dua orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci enggak bisa uduk enggak bisa tayamun orang ini sholat orang ini sholat fardu orang ini sholat fardu tidak boleh sholat sunat kenapa? karena lehormatil wakti untuk menghormati waktu jadi sholat fardu ya lihormatil wakti ya nanti dia bacaannya enggak boleh baca quran enggak boleh baca surah yang dia baca adalah fatihah karena surah itu adalah sunat jadi dia baca yang wajib-wajib aja karena orang ini lifa akidatut taharai enggak mempunyai dua alat bersuci apabila dia mampu atas salah satu keduanya wakti makna sholati pada makna sholat khutbatul jumati khutbah jumat jadi enggak boleh juga sholat jumatnya jadi sholat jumatnya sama dengan sholat begitu pula baca quran syukur ya kalau begini ya gantiin aja nah ini adalah yang ini yang model ini dia punya hadas besar jadi mau mandi enggak bisa artinya enggak bisa pakai ya air enggak bisa pakai debu sedangkan dia habis bersetubu sama istrinya dia enggak punya alat bersih enggak bisa pakai air enggak bisa mau tayang enggak bisa tapi dia tetap wajib sholat orang ini namanya orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci maka dia wajib sholat kenapa wajib sholat karena menghormati waktu antar bacaannya terbatasi oleh yang wajib-wajib aja diantaranya fatihah aja surahnya jangan karena dia sunnah masya Allah kita alhamdulillah sehat yang begini biasanya orang enggak sehat emang bisa orang kayak begini bisa aja mau tayang susah karena lagi sakit tapi keluar sperma saya punya sahabat dulu dia celaka kecelakaan tabrakan patah pahaknya patah pahaknya dibawa ke dukun patah itu dia bukun patah itu keluar sperma itu kan otomatis dia punya hadas besar mau mandi susah mau tayang juga badannya begitu salatnya alih hormati waktu dia enggak punya dua alat keadaan juga parah tapi pikir normalnya masih ada tetap masih wajib sholat ya ma'am karena semampu mungkin sebisa mungkin itu bisa terjadi jalan jalan tol yang panjang aja antara maghrib sama isya kita mau turun enggak bisa orang di tengah jalanan jalan tol mau turun enggak bisa macet lagi yaudah diam aja disitu bagaimana kalau seperti ini situasinya kemudian sampai lewat waktu yaudah yang tadi dikodo aja dikodo aja jadi itu waktu kita enggak sembahyang kalau enggak kata sembahyang ya niat aja niat dikodo ntar ya dikodo islam itu rahmatan islam itu layu kalikul mahu nafsan illa saya pernah terjadi seperti itu dengan dulu ada sholat jumat di cempaka putih dijemput saya dari cempaka putih ke sini padahal dia jalannya jam 10 karena macet jadi di tengah tol macet akhirnya kagak sampai jam 1 pas atas itu saya khutbah saya berhenti semua saya merasa berdosa sama Allah enggak ada yang saya khutbah saya saya berhenti khutbah semua saya akan khutbah saya berhenti semua saking saya berdosa sama Allah ya Allah ya itu tidak dosa ya cuma merasa merasa berdosa dijemput dari sana kemarin pakai mobil waktu itu saya masih anak muda belum nikah belum nikah banyak khutbahnya di mana-mana khutbahnya baru-baru nikah khutbah lagi dipaksa di Kebanjeruk di Masjid Kebanjeruk dipaksa pas udah nikah tiga tahun saya dipaksa pertama suruh khutbah saya enggak mau kedua suruh khutbah saya enggak mau ketiga dipaksa juga ditulis aja yaudah disitu baru-baru nikah lagi berarti sudah disuruh ini jadi kita khutbah jangan minta kalau minta itu udah dunia yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua baik berdua atau sunat seperti tawaf haram tawaf ya mesti uduh haram tanpa uduh jadi mesti beruduh karena ada hadis imam hakim at-tawafu bimansilati sholati tawaf itu seperti sholat kecuali bedanya bahwa Allah menghalalkan pada tawaf berbicara maka siapa yang berbicara maka tidak boleh dia bicara kecuali dengan kebaikan yang ketiganya masul mushab menyentuh mushab apa itu mushab kita umumnya bilang itu mushab kita bilang Al-Quran orang PKS dia bilang mushab kalau kita umumnya mushab kita bilang Al-Quran pengertian mushab apa kita lihat wa-hwah kullu makutiba alaihi Quran lidira satin walau amu dan awlawan awjil dan awkir kawasan mushab adalah kullu syai'in kullu makutiba alaihi Quran setiap sesuatu yang ditulis di atas sesuatu itu Al-Quran jadi setiap sesuatu yang ditulis Al-Quran itu namanya mushab yang kita punya di rumah yang kita punya yang kita bilang Al-Quran ini namanya mushab yang ditulis namanya Quran paham dong bukunya namanya mushab isinya namanya Quran paham gitu tapi umum kita bilangnya Al-Quran gitu ditulis untuk belajar walau amudan jadi ditulis untuk bacaan belajar walau amudan sekalipun tiang jadi tiang kita tulis Al-Quran surah Al-Fatihah ini tiang namanya mushab walau lawan aw lawan atau lauk papan papan kita tulis surah Al-Fatihah itu papan namanya mushab aujil dan kulit umpama kulit sapi kita tulis tuh setelah kita bersihin ayat Al-Quran itu namanya mushab aukirtasan atau kertas atau pajangan pajangan di rumah atau suka ditulis ditembak itu namanya mushab tulisannya Al-Quran nanti banyak hal yang penting disini yang kita mesti ketahui wakhur roja dan keluar biza lika dengan demikian itu mushab ya jadi bukan mushab nih apaan at-tamimatu jimat jimat ya karena kita suka kadang punya jimat punya jimat wapak wahiyah dan dia itu tamima jimat meyuktabu sesuatu yang ditulis pihak di jimat itu syai'un akan sesuatu minal qur'ani daripada Al-Quran pemasur Al-Fatihah atau apa sebagian tapi gak semua dia niatin ditabaruki untuk tabaruk ngambil berkah itu namanya tamima bahasa kita jimat watu' laku dan digantungkan ya atau watu' allaku digantungkan ala roksi di kepala masalah umpamanya digantungin di kepala atau kita sebuah disaruh disini di leher namanya apa suhuk anak kecil lu banyak zaman dulu sekarang masih gak enggak ya tergantung wilayah betul kita sih udah gak ada gitu-gitu anak nangis mulu bacain aja pateha bismillahirrahmanirrahim suaranya kerasin al-amdunillahirrahmanirrahim kita bacain gitu aja insya aja diam insya diam jadi pengaruhnya dua kalau hemat saya pertama anak kecil itu senang kalau dia ajak main kedua ada nilai ruhani disitu energi pateha gigit itu anak yang gak usah khuatin gak usah panik kadang punya anak kecil nangis panik kita jam satu malam nangis bacain aja pateha uduh dulu bacanya insya 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 halal dia halal ya rumu maka tidak haram mas suha oleh menyentuhnya jadi kalau tamimah yang ditulis disitu ayat al-quran niatnya lita baru dipegang itu kagak haram ada suhuk disini kayak begini biasanya kecilnya ada tulisan al-quran disini kita pegang gak haram walah hamluha bawaknya juga gak haram malam tusama mushafan urfan semasa tidak dinamai mushaf secara uruh kalau dia dinamai mushaf nah itu gak boleh yang penting tadi niatnya apa mushaf enggaknya dilihat daripada niatnya tadi niatnya itu bukan mushaf namanya tamimah maka apabila al-quran ditulis semuanya kan ada al-quran kecil ya al-quran kecil semuanya semuanya itu disitu ditulis al-quran semuanya itu bagaimana itu tidak dikatakan tamimah tidak dikatakan jimat jadi namanya jimat tulisan qurannya cuma sedikit sedikit gak banyak pokoknya gak semua walau sekalipun kecil kalau semuanya al-quran ditulis itu bukan tamimah sekalipun dimaksudkan akan tamimah sekalipun bukan tamimah itu al-quran kalau ditulis dari ayat pertama dari fatihah sampai an-nas itu namanya mushab jadi haram dipegang maka tidak ada ya tolak ukur bagi maksudnya itu tidak diitung maksudnya tidak diitung bagi maksudnya berkata oleh imam ibnu hajar biasanya kalau begini al-haytamin wal-ibratu fikas dirasati jadi ibn hajar dalam mazhab kita ada tiga ibn hajar al-haytami ibn hajar al-asrani ibn hajar al-haytami jadi banyak ibn hajar kata kata beliau wal-ibratu fikas dirasati watabaruki bihalil kitabati dunam ba'dah wal-ibratu yang menjadi tolak ukur fikas dirasati pada maksud ya belajar watabaruki ya belajar ngajar belajar ngajar dan belajar itu ya dirasat watabaruki dan tabaruk ya bihalil kitabati ketika nulis dunam makbah tidak apa yang setelahnya setelah nulis jadi niatnya itu dilihat ketika nulis ini penting ini penting biar kita tahu wabilkatibi linafsihi awbairihi tabaruan ay bila ujratin wala amrin wa illa faamiruhu awmustajiruhu wabilkatibi dan dengan orang yang nulis jadi yang menjadi ibrah pada maksud belajar dan tabaruk itu dengan orang yang nulis linapsihi bagi dirinya linapsihi bagi dirinya ya umpama punya dia ya itu bagaimana dia dia niat apa disitu nulis Al-Quran di kertas aw gue ngiri atau untuk orang lain dia disuruh sama orang ya tabaruan karena mengambil berkah ya jadi dengan orang yang nulis untuk dirinya atau orang lain jadi dia disuruh sama orang jadi yang pertama dia dengan orang yang nulis untuk dirinya atau orang lain karena karena tabaruan sukarela jadi enggak enggak pakai bayaran jadi jadi tabaruan itu tanpa upah tanpa perintah tanpa upah tanpa perintah itu niatnya bergantung kepada yang nulis niatnya bergantung kepada yang nulis jadi niatnya ada yang adanya sama orang yang nulis niatnya apa tuh apa niat buat baca Quran atau katabarukan umpama dia dikasih dikasih nih tulisan Al Quran ini apa niat liat tanya dulu yang nulis jadi dikasih umpama satu bacaan Quran dipakai apa trilpek dia disuruh pajang ini apa ni mushab apa iya kaligrafi ini mushab apa tamimah dia dibagi kaligrafi mushab apa tamimah dia dibagi nomornya tabarukan tanya yang nulis kemarin nulisnya niatnya apa paham niatnya apa kemarin nulisnya tabarukan berarti jimat ini jadi bukan jimat buat dipajang jadi bukan mushab faham jadi buat dirinya atau dibagi orang bagi orang ini penting nih pak ingat ini biar nanti kita ditanya bisa jawab wailah jika lo enggak jadi enggak jika lo enggak enggak tabarukan jadi bukan tabarukan jadi pakai bayar maka niatnya bergantung kepada siapa fa'amiru maka niatnya itu kepada fa'amiru yang memerintahkannya paham iya paham lo kan bisa bikin pintar banget lo bikin kaligrafi bikin gue sana emang buat apa nomba baji apa gitu gue mau pajang aja di rumah seneng banget berarti niatnya adalah tabarukan itu namanya tamimah bukan mushab al-mustajil atau orang yang orang yang nyewain tau ya apa pak apa baji bikin gue nian apa kaligrafi takopi itu namanya mustajil itu niatnya adanya di yang merintah jadi kalau pakai disuruh kalau pakai di upah niatnya adanya di orang yang merintah kalau untuk diri sendiri atau dibagi sama orang niatnya ada sama orang yang nulis paham berkata diri diri mushab yang ditulis atau pinggir-pinggirnya atau kulitnya haram hukumnya jadi semuanya haram kalau kita pegang Al-Quran bahasa kita bahasanya wajah rumuh haram mas sul khuritati menyentuh khuritah ya apa kantong Quran haram ya kita pakai kantong itu Al-Quran haram sampulnya kita pegang haram dan petinya haram kalau kita biasanya bukan pakai peti ada rak Quran itu sama kita pegang turaknya ada Al-Quran disitu haram ini adalah mazhab yang dipilih hukumnya haram kita pegang itu ya dan dikatakan tidak haram ini yang tiga menyentuh ya kantong Quran sampul Quran peti Quran tapi wahuwa do'i pun itu pendapat lemah yang lebih kuat haram walau kutiba Quranun filau'in jikalau Al-Quran ditulis di papan ini yang ustaz suka nulis di papan tulis mesti tahu ini jikalau ditulis Al-Quran di papan tulis dia nulis Quran walau ya amanah ahlu kurwa watakau tulis begitu filau'in di papan maka hukumnya hukum mushafi itu papan tulis hukumnya hukum mushaf tidak punya udu' kita pegang papan tulisnya hukumnya aram hukumnya hukumnya sama saja yang ditulis sedikit atau kasura atau banyak hatta yang sama saja sedikit atau banyak itu jadi mushaf haram dipegang kalau tidak punya uduh makanya para asatis mesti pakai uduh kalau ngajar jangan sampai tidak pakai uduh jangan sampai tidak punya uduh ustad-ustad yang ngajar hatta laukana ba'du ayati kutubin lidi rasati harumah sehingga jika laukada sebagian ayat ayatnya kutiba ayat-ayatnya laukana ba'du ayatin jika ada sebagian ayat kutiba yang ditulis lidi rasati untuk belajar harumah maka hukumnya haram tuh kita pegang ya papannya umpama wakala aidan dan beliau berkata pula wafil mushafi salah sulugatin pada mushaf itu ada tiga bahasa dom mimi domamin mus hab wafat ya fatah mus fatahnya mas hab kasranya mishab jadi boleh bilang mus hab ya mishab mas hab fatdommu wal kasru mashurotani doma dan kasra itu mashur dua-duanya mus hab mishab tapi sama kita yang masuk adalah mus hab mishab hampir kita belum pernah dengar wal fatahu zakaroha abu habsin an-nu'as wabairu dan fatah itu telah disebutkan oleh abu habas an-nu'as dan yang lainnya jadi beliau pakainya mashab berkata imam sibromalisi dan yang jelas yang jelas bahwa menyentuhnya serta hadas lay sakabir jadi menyentuh mushab kalau bahasa kita pegang Al-Quran enggak pakai uduk bukan dosa besar tapi dosa kecil tapi walau dosa kecil pak jangan namanya dosa lain halnya sholat dan sumpamanya katawafi seperti tawaf wasanjadatai tilawati musyukri dan dua sujud tilawah dan syukur maka sesungguhnya tidak usah besar sesungguhnya dia itu tidak usah besar jadi kalau menyentuh Al-Quran tanpa uduk itu dosa kecil tapi walau dosa kecil jangan kita sepelein tidak ada dosa tidak ada dosa kecil dengan dilakukan selalu dan tidak diistighfarkan tidak ditobatkan maka dia akan menjadi dosa terus kecil kecil-kecil kecil-kecil dikerjain jadi besar kita nabung nyelengin duit seramu sampai sejuta kali sejuta seramu itu dosa itu dosa tawaf tanpa uduk dosa besar sujud tilawah tanpa uduk dosa besar sujud sukur tanpa uduk dosa besar main bola menang langsung sujud padahal kaget punya uduk dosa besar banyak begitu wallah alami sawam